Intro Halo, selamat pagi semua anak-anak kelas 1 Selamat datang di pembelajaran bahasa Indonesia Semoga semua anak-anak kelas 1 semangat untuk belajar di hari ini Untuk memulai pembelajaran kita hari ini Kita akan mulai dengan doa Mari kita bersatu di dalam doa Tuhan Yesus yang baik Kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk hari ini Kami boleh diberikan kesempatan untuk kami boleh sama-sama belajar Dan saat ini Tuhan kami akan sama-sama mendengarkan penjelasan dari materi kami hari ini Kiranya Tuhan yang boleh berapi setiap kami Biarlah hari ini kami boleh mengerjakan setiap tugas kami Kami boleh mendengarkan apa yang menjadi penjelasan hari ini Terima kasih Tuhan kami siap untuk memulai pembelajaran kami Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya, amin Nah sebelumnya kita itu sudah mengenal unit 4 yang akan kita pelajari Ya dari TKWKA, kemudian EU, nilai kristiani, dan lainnya Supaya kita lebih ingat apa yang menjadi TKWKA, EU, dan nilai kristiani Maka kita akan review dulu Ya jadi TKWKA atau wawasan Kristen Alkitabiah kita Untuk unit 4 ini adalah bahwa Allah berdaulat atas siang dan malam Ada pun yang menjadi EU, enduring understanding ataupun pemahaman sepanjang hayat kita adalah Allah mengatur perubahan waktu melalui hubungan rotasi bumi dan matahari Dan yang menjadi nilai kristiani yang akan kita tunjukkan di dalam unit 4 ini Yaitu adalah ucapan syukur dan sukacita Ya jadi melalui pembelajaran kita di semester 2 ini Khususnya di unit 4 ini kita mau belajar bersyukur dan bersukacita Ya oke Kita akan masuk ke materi kita hari ini Yaitu kita akan mulai dengan mendengarkan dan melihat sebuah video lagu Dimana di dalam lagu ini menceritakan bagaimana Tuhan Yesus itu membuat segala sesuatu Ya jadi anak-anak bisa dilihat, bisa didengarkan, bisa diamati dari video ini Ya jadi nanti akan ada pertanyaan yang akan anak-anak bagikan Ya jadi video ini boleh anak-anak tonton dengan baik Ya selamat menonton Terima kasih telah 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 menonton Nah dari video tersebut ya tadi sudah diceritakan ya dari lagu tersebut bagaimana Tuhan Yesus itu menciptakan segala sesuatu Ya jadi apa yang Tuhan ciptakan berdasarkan video tersebut Dari video tadi Tuhan menciptakan semuanya ya seperti anak-anak bisa lihat dari gambar-gambar ini Seperti langit, bumi, matahari, hujan yang turun ke bumi, ada rumput, ada tanah, pohon, gunung Bahkan kita manusia juga adalah ciptaan Tuhan Jadi semuanya itu adalah ciptaan Tuhan Sama seperti sebelumnya dimana Bu Vita jelaskan ya bahwa segala sesuatu itu diciptakan oleh Tuhan Tapi pertanyaannya kalau semuanya itu diciptakan oleh Tuhan Lalu siapa yang menciptakan Tuhan? Siapa yang menciptakan Allah? Tidak ada ya karena Allah kita itu adalah Allah yang sudah ada sebelum segala sesuatu itu ada Karena dia itu pencipta bukan ciptaan Nah dari gambar-gambar tadi dari yang sudah Bu Vita sebutkan apa saja yang diciptakan dari video tersebut Maka disini ada pertanyaan Apa saja ya benda-benda langit yang diciptakan Tuhan? Nah dari video tadi atau dari semua yang diciptakan Tuhan yang tadi Bu Vita sebutkan dari video Maka ada dua ya benda langit yang ada di dalam lagu tersebut Ya benda langitnya kalau anak-anak amati gambar ini Ini adalah gambar matahari dan juga gambar bumi Jadi dari video tadi ada dua benda langit yang disebutkan Yaitu matahari dan bumi Jadi dari pembelajaran kita untuk hari ini kita belajar tentang bagaimana Allah itu menciptakan segala sesuatu Dan dari video yang sudah kita tonton bersama ada dua benda langit yang disebutkan Yaitu matahari dan bumi Untuk mengetahui tentang perubahan waktu maka akan ada hubungan antara bumi dan juga matahari Ya tapi sebelum kita lanjut ke materi itu maka anak-anak akan melakukan aktivitas terlebih dahulu Ya aktivitasnya itu apa? Yang pertama tuliskan apa yang diciptakan Tuhan dari lagu God Made Everything Ya lalu yang kedua tuliskan benda-benda langit dari lagu God Made Everything Ya tuliskan di buku catatan bahasa Indonesia kamu Jika sudah selesai itu lalu lakukan aktivitas yang ketiga Ya untuk tugas yang kedua yaitu bu Vita sudah berikan LKS atau worksheet yang berjudul siang dan malam Jadi kamu kerjakan itu sesuai dengan instruksi yang ada di dalam lembar tugas itu Ya selamat mengerjakan semuanya Jadi itu adalah penjelasan tentang lagu God Made Everything Ya thank you semuanya Jesus bless us Bye bye